Sebelumnya, selasa kemarin saat menghadiri acara di Pondok Pesantren Miftah Husunah, Surabaya, Mahfud MD menegaskan tidak ada unsur pelanggaran HAM berat dalam tragedi ganjuruhan, melainkan pelanggaran HAM biasa. Namun, Mahfud belum dapat memastikan lantaran proses penyelidikan masih berjalan. Pernyataan Mahfud tersebut membuat penyintas tragedi ganjuruhan kecewa karena dianggap tidak berempati dan tidak tepat. Selain macetnya proses hukum, padahal sudah hampir tiga bulan berselang pasca tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut, satu tersangka yakni dirut PT LIB bebas. Keluarga penyintas tragedi ganjuruhan berharap pengusutan tuntas ditepati, karena korban belum pulih betul dari luka fisik maupun trauma. Selain itu, jumlah korban meninggal yang mencapai ratusan jiwa dirasa sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Terasaan itu masih trauma. Traumanya seperti apa? Ya, kayak langsung, kalau rame-rame kayak langsung sesek gitu. Gak bisa nafas. Kemarin awalnya dimana aja lukanya? Tulang rusuk sama tulang belakang. Tidak sadar waktu itu ya? Sampai sekali. Ini masih ke dokter, masih perawatan? Masih. Berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? Satu bulan sekali. Ayah korban yang dua anaknya diotopsi, Devi Atto, juga menyayangkan pernyataan Mahfud MD. Sebagai menteri sekaligus mantan ketua tim gabungan independen pencari fakta tragedi ganjuruhan, pernyataan tersebut dianggap tidak punya nurani. Sampai kasus A ini di Bucanggan Surabaya, ya ini kan sudah tidak benar, Pak. Biar-biar dari pemerintahan Kabupaten Malang sudah cuci tangan, membiarkan warganya dibenturkan lagi kepada pihak-pihak di Surabaya. Sudah mengkhianati otopsi, mereka, Pak Mahfud, akan menyediakan dokter BDFI dari Jakarta. Awalnya, kenapa dokter BDFI-nya dari Surabaya? Ini sudah tidak bisa dipercaya lagi, Pak Mahfud. Tragedi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu menjadi catatan buruk sepak bola Indonesia. 135 orang meninggal dan ratusan orang luka. Hampir tiga bulan berselang, pengusutan tuntas dirasa belum terang. Ketidakpuasan karena hanya ada enam tersangka yang belum menjalani persidangan, dan satu tersangka justru bebas. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!